What's up guys, balik lagi kita di channel pasukan Matic TV Kita kali ini scoopy lagi dan scoopy lagi Ini rekomendasi dari JTM ya mas ya Kok lu bisa kenal JTM sih kameramen gua Dari pertama R12 Jakarta Kenal Iya Waktu NR Orang lama dia ya Orang lama Orang lama Langsung aja kita mau bahas motornya nih mas Kenapa ini namanya Apuma Berry Karena Apuma itu kan warnanya merah krum ya Merah krum Serem gitu Bahwa itu emang bikinnya pengen serem aja gitu motor ini Karena Apuma itu iblis kan Oh Jepang ya Iya Jepang Apuma Jepang iblis Terus berinya tuh karena manis aja Wah Strawberry Iya bener Buah beri Oke ini hampir body halusnya semuanya di lapis full carbon kevlar Iya Dan motifnya ini jacquard ya Iya jacquard Bener banget Forged juga ada Forged juga ada Lupa Lu kenapa sih Bener Pilih Scoopy mas Karena Dulu sebenernya gue seneng klasik ya Seneng klasik Sama Apa bikin cafe racer Oh Sama kita Bener Dari basic Scorpio dulu Sama lagi Ya ini bagus Berat cafe Bener Nah Terus kan liat Scoopy kan ada konsep cafe racer dulu Nah abis itu yaudah gue bikin dari Scoopy kan Waktu lagi Covid tuh Zaman Covid Bener 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 Bikin konsep yang beng-beng dulu Yang merah sama biru Alhamdulillah Rame dulu Rame Eh joke nya tuh kayak tawan berarti ya Bener Bener banget Soalnya Kece aja dulu Serius Lihatnya Tapi yaudah sekarang Lihat jaman lah Udah pada robah kan Sama kebutuhan juga sih Sekarang dipake harian Harian Bucin Ya bener Jadi kalo pake cafe racer udah pasti gak bisa boncengan Bener Masa gini Iya Ngeluh mulu soalnya kemarin Iya Geli atau mas Geli mas Geli mas Gak ya Bener 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 Terus ini warna aslinya apa Dan Scoopy tahun berapa Ini Scoopy tahun 2017 Kebetulan bodinya masih ori Bodinya ori Ori 2017 Anjir ini kencrong banget loh Ori 2017 ini Gila Lu ngerawat banget ya bodi ya Bener Soalnya kan waktu dulu Pas gue angkat ini kebetulan bekas Terus masih bodinya masih mulus Yaudah gue wrapping Gua wrapping warna merah krum Nah kemarin-kemarin gue buka Wrappingnya sempat gue ori Gokil Ini masih bagus banget Bagus banget Gak kira udah di repen loh Gak masih ori Sama dikasih stripping akuma berry Di custom Di mana nih Di mas stripping ini Bikin Mas stripping? Iya mas stripping Mbak stripping orada Orada dia dulu Tadi gue nanya sama JTM Ternyata berry ini di tiktok cukup aktif ya bernya Lumayan Lumayan Keren di tiktok ya Keren di tiktok ya Dikit-dikit di steed Dikit-dikit di steed Parah sekarang Parah Perkembangannya cepat banget Di tiktok Kecotnya juga lebih banyak di tiktok ya bernya Parah Sebenarnya sih kecoh tuh emang udah dari dulu Cuman kalo di tiktok tuh lebih kedengeran aja Lebih kedengeran Karena di kontenin kan Jadi orang bisa seenaknya aja Kalau kata JTM gini Kalau kalian motornya yang paling kecoh Jangan lupa stitch video ini ya guys Let's go Gitu Kocok banget Langsung biar kita bahas modifikasinya nih Dari atas dulu kali ya Spion Spion pake X1 X1 Lagi turun ke bawah-bawah Terus sama Master M pake RCBE2 Handlenya cuman gue ganti sama KTC Kitako Oh iya Nah terus jalur stangnya pake custom gitu Sama Ya paling saklah-saklah sama baut-baut doang Sama holder Pake go-go plus 11 Wajib ya Enggak juga sih Cuman kebutuhan Sering gak lu pake ini Sering Ape kameranya udah geter belum Soalnya kalau buat yang ini Android Oh Android Android Ape kameranya geter gak? Oh belum Belum aja ya Jangan Lanjut lagi Ber Itu ada Jedi Jedi? Oh itu Si cewek gue gak boleh Lepas pak Masuk konten nih Bener-bener Masuk sinematik Oke Lanjut lagi Ber Eh nama Asli ini siapa sih Masa gue manggilnya nama motor Kita belum kenalan ya Nama gue Aldi Sebenernya Cuman kebanyakan banyak Nanggil Beng-beng Sama Beri Beri lebih kenal saya Oke Beri kita lanjut ke sparkboard Yang udah di carbon Forjet Forjet merah itu dari Carbon Asia Carbon Asia? Hmm Bikin forjet Sama Shock depan Pake kayaba Kayaba jeto Disnya pake nishin samurai Sama piringannya PSM Udah sih itu aja Bagi depan Caliper nishin ya? Ya sama selang TDR lah Udah biasa Nah ini nih peleknya nih Sobang lah Kamu pake velg Seharga apa ini ya? Ya Pelg pake kingspeed Palang 10 Ini di depan apa warnanya udah kayak gini? Warnanya udah kayak gini Warna abu-abu Lu gak sayang gitu Untuk sebuah scoopy Pake velg ini Terus harian lagi ya? Ya Sebenernya Karena penasaran aja sih Karena di tiktok tuh Kayak kingspeed tuh kayak Di gila-gilain ya? Cuman Gimana sih rasanya pake kingspeed tuh gitu aja Kayak penasaran aja gitu Orang kalo ngeliat kingspeed tuh kayak gimana Wah gitu ya? Padahal Udah dipake sama aja Sebenernya Tapi Udah pernah kenal lo bang? Jangan sampe Jangan sampe lah Jangan sampe lah Terus ini kingspeed khusus untuk vario ya? Vario Berarti ada yang diubah lagi? Bener Apanya? Bosingan belakang Ditambahin gigi nanas Sama Ngesuaikan bosingan depan Sama sih sok depan juga Gue PNP itu Dibubut lagi Wah ini berarti untuk kaki-kaki aja Kalo di total berapa ya Ber? Perkiraan Ber Dapet second motor ini ya? Dapet Dapet Wah gila Ini ban pake apa? Belum kita bahas Oh ban depan pake MP27 90 per 80 Belakang juga? Kalo belakang tuh pake Corsa R46 Ukuran? 100 per 80 Bener banget Dia lebih gede soalnya dia lebar Yang belakang Yang belakang lebar ya? Lebih lebar Makanya digedein Nah dari Standar juga udah di chrome Standar 1 Standar 2 Amat standar porting Oh enggak ya? Beda lagi Terus yang di carbon Eh di carbon lagi Di chrome apa aja Ber? Put step Standar 1 Standar 2 Sama selaan sih Ya biasalah Sama aja Selaan Terus baut-baut udah diganti juga? Baut-baut pake 2 kunci Biar Mekanik gampang bukanya ya Wah biar kunci yang 1 patah ada lagi ya? Bener Itu Funksional guys Lanjut lagi Ber Jok udah pasti diganti nih kulitnya nih? Ya joknya dipapas biar rapi aja sama enak Ditambahin busa lagi dikit Busa apa? Busa Buci piring Bukan dong Bukan Ini pake matres gak Ber? Enggak Enggak pake matres Tapi ini customannya lumayan bagus sih Kayak pake matres Dia bikinnya di Kemayoran Black suite? Ya Bener Anak dulu main motor? Lu ke akhiran tahun berapa sih Ber? Gue ke akhiran 98 Wah Pikiran gue seorang orang Beda-beda Gekil Dia main motor custom Sama pernah Cafe racer Scorpio? Cafe racer Scorpio Love you Bodi depannya pake itu gak fairing yang busi-busi gitu? Kalo gue enggak Kebetulan kayak bread cafe Ngambilnya Jadi ban-ban gede Sama Sualo klasik? Terus jok belakangnya lurus? Iya lurus Oke Berat cafe Sama guys Selanjut lagi kita kemana-mana nih Sock pake apa Ber? Sock pake G-series CSS Yang versi smoothnya Versi smooth? Yang plus apa ya? Yang ada atasannya Oh iya J plus? Iya J plus Makanya juga ini Gak cua kamu ya? Sama Tapi enak 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 Parah Parah Soalnya Dulu gue pake yang klikan Cuman gak ada pendapat settingannya Makanya gue pake SS aja udah dari dulu kan ini SS Jadi yaudah pake SS aja gak ribet gitu Enak Enak banget lah pokoknya Buat poncengan juga gak jeduk-jeduk Bener Gak jeduk-jeduk slow mo Gak 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 Lanjut lagi Ber Apalagi yang sudah diganti Sama BH Paling BH pake S12 S12? Oh skupi R12 Enggak S12 Thailand S12 Thailand Tapi yang lokalnya Yang murah Lanjut lagi Ini apa nih Ber? Namanya Velocity ya? Ya Velocity Veloscop sih harusnya Iya sih Veloscop Terus sama emblem tuh yang stainless Polis pake SP nya Yaudah itu sih paling Sama apa lagi ya Bu Pak Harem Ah Pak Harem Pak Harem Diganti setelannya aja Soalnya kalau diganti tuh yang agak panjangan Dia rubah tuh jadi sudutnya tuh Jadi gitu tuh Jadi Mencelong Mencelong Mencelay Ini jadi lebih empuk Lebih empuk Dia keren banget nih Gila JTM kameramen gue gak salah pilih lu nih Ber Lanjut lagi Ini speknya berapa sih Ber? Speknya sekarang Masuk dong lama-lama kita kesana dong Sekarang lima tiga setengah Lima tiga setengah Rinciannya boleh disebutin? Ya paling twerting Sama clap pake Vario Sama clap nya Swedia Sama no-opkan custom Udah aja gitu Udah ecu Ecunya remap Cukup? Sama TB TB Vario Sama intake nya tuh diganti Sama yang karet tuh Ukuran berapa? Ukurannya berapa? Vario tuh berapa ya? Ya pokoknya segitulah ya Buat PNP itu udah G9 itu apa ada Yang PNP langsung Lah dari kiriannya nih Ber? Kiriannya gue gak tau Itu custom-an semua Udah dipotong-potong kayak gimana lah Lu percayaan sama bengkel? Iya Yang penting enak aja buat boncengan Gue sih sebenernya Board up tuh buat Kayak Gimana sih? Kalau scooping kan 110 ya? Kalau buat boncengan tuh Agak ngeden gitu Bener Jadi kalau misalkan Bah sendiri Emang enak Tapi kalau buat boncengan tuh kayak Apalagi buat ke puncak lu ya? Eh parah Mundur-mundur? Enggak dong Enggak deh Tapi cuma lama Oh lama? Lama Iya Gak enak aja gitu Gak suka yang lama-lama Iya Makanya dibikin dulu Dibikin Ya jangan gede-gede Tapi enak aja buat harian Iya Keren sih motor lu Ber BTW disini lagi ada acara IMS ya ber Iya Jadi banyak manusia berwarna birri Kendaraan Kendaraan juga Ramai banget ini Ramai banget Lu pertama kali kesini kan? Iya Dulu disini tempat balap Road race Serius Jamannya Jupiter Vega Air tuh ber disini Kile Oh iya Luas banget aja kali ini Konser Ariel Noah disini yang main skateboard Turun tau lu Sepat beroda Kita bahas apa lagi ya? Jumlah Itu paling Apa nih? Kenapot Kenapot? Kamu pake apa? Kenapot? Kenapot kondomen Bikinan dari M2T Ini berarti kenapot scoopy Iya Kenapot dibikin kondomen Ganti leheran kolong Ukurannya 24 26 28 Nah covernya nih Covernya agak ke atas gitu ya Covernya pake beat pop sama garnishnya Terus cover kipasnya pake Punya Vespa Oh Cuman yang Velo Cuman yang Velo Biar narik angin masuk ke mesin Buat narik rejeki juga ya Iya Amin Aneh banget Kita check sound Ber Suaranya Ber Let's go Apaan sih gue Let's go Let's go Adam sekali Sudah Kayaknya segitar aja Apa ini kali? Apa nih? Lampu Lampu? Kamu ngapain kesitu? Sidur Sidur Lampu Lampu gue pake bilet ASWST Gen 2 Wah terang banget sih Ya buat Ya biar pelk aman juga sih Oh buat ngeliat lobang Bener Lobang di jalan Sama buat ngeliat janda di jalan Ya Habis keliatan Sama ini yang sen 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 pake Sen dajal Bener Kenapa harus sen dajal namanya? Nggak tau Sen malaikat? Enggak Itu spontan orang Kalau liat di jalan nih Ancing kayak dajal Silo nya Terang banget ya Ya itu Kamu nyari yang fungsi banget Yang penting lampu belakangnya Jangan pake bilet Bener Silo Silo Balas dong Ya kan dari belakang Kamu maju dulu lah Motor balik ya Iya bener Biar selanjutnya motor ini mau diapain lagi? Ya paling gue mau kepler behel tuh biar selaras aja sih Sama Semua ya Bodi kasar di karbon ya? Enggak juga sih Kalau bodi kasar di karbon semua Kayak keramaian Mendingnya buat kemanis aja Bodi gak pengen di repain gitu? Sebenernya Pengen Cuman waktunya Oh Waktunya Soalnya kan harus ditrondolin kan Sementara motor kan dipake mulu Jadi Apalagi di daerah Jakarta kan Takutnya disangka motor apaan kan Wih Itu doang Paling Ujung-ujungnya Ntar gue repain dulu sehari Ada rejeki sih gue beli bodi lagi Ih bener gue mau ngomong itu tadi Jadi biar enak aja gitu Oh iya Gue mau bahas nih Eh mau nanya nih Ben kan kita dulu main motor custom Setelah main motor Ini bedanya apa Bedanya Nggak ririwit Ngerti gak? Kalau misalkan Dulu tuh Cafe racer gue Di mesinnya Kadang Trouble mulu Noken A saja Ganti dua kali Padahal mesinnya standar Soalnya kan dia udah panas Mesinnya panas banget Tapi kalau Dikasih hujan Buh Terakhir aja Depan Mencerat Belakang Mencerat Ya bener Terus Bodi Eh rangka udah pasti geter Karena kan dipotong ya Bener Rangka geter Terus itu motor udah Abis berapa juga Tetep aja gitu-gitu Bener 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 banget Terus Akhir-akhirnya sakit hati Jumlah Sama ber Gue jujur banget Baru bangun Scorpio Jadi seminggu Kata gue Bagus nih Dijual kali ya Panjir Dijual beneran coy Yaudah gitu Terus kalau kata gue Main motor Cafe Racer Enaknya mesinnya Di atas 350cc Terus dua silinder Jadi soalnya Bobot ban juga Jadi Proper lah Buat Buat naikin Apa Buat Mompak Eh buat Mompak lagi Buat ban yang gede Buat proper aja Tapi semoga kita bisa main Motor custom lagi ya Bener Seru banget Sekarang lagi rame lagi Seru banget Soalnya enak aja Tapi pengennya tuh Yang rapi Kalau yang rapi Biasanya langsung beli Jadi Der Lu punya duit Berapa 50 juta masuk Der Jadi rapi Gue dulu Lihat Ari custom Iya Lihat Ari custom Kalau custom Kayak rapi Ada budung custom Ateng Ateng Udah pasti Cuman yang berbicara Ini Bener Udah pasti Ada duit Terus layar bagus Udah jadi Keren motor Keren parah Gokil Yaudah Kayaknya gitu aja Ber Udah cukup Terima kasih banyak Udah mampir kesini Mana belum buka jaket Local hero Gokil Terima kasih ber Jangan lupa di follow Siapa nih Aku Maberry Aku Maberry TikTok Instagram Aku Maberry Youtube juga Aku Maberry ada Gokil Dia punya Youtube juga Jangan lupa di subscribe Guys Gue boleh tuh masuk di Youtube Lu ya Boleh Boleh banget Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax